Halo, apa kabar? Apa kabar nih? Hei, gue mati lagi dulu, bentar. Halo, Denso. Hai, semuanya. Hei... Gue bener-bener banyak pertanyaan sih, sejak gue kan masih ngikutin lu waktu di jaman NBA, NBA terakhir, abis itu gue bener-bener lu sekontak, gara-gara abis itu lu fokus ke dunia entertain, kan? Banyak banget pertanyaan yang kayak jeda diantara basket, ke sekarang itu kayak, wah, banyak hal yang pasti yang lu alamin juga, dan kayak banyak hal yang lu lakuin juga pasti, kan, ya? Iya. Nah, kalau misalnya kayak sekarang ini, pandemi ini, lu ngapain sekarang? Gue lihat juga, lu kayak sering ngajak pemain-pemain IBL, tanding one-on-one gitu nggak sih? Iya, gue lagi, kebetulan salah satu yang gue sibuk lakuin adalah bikin konten YouTube, kan gue ada konten YouTube yang dijuluki pebasket sombong itu. pebasket gila, gue aja benci sama dia. Jadi, dia emang mengumpulkan semua kalangan untuk menjadi lawannya. Tujuannya adalah, dia menantang setiap orang untuk bisa menumbangkan dia, karena si pebasket ini sombong kali. Dia pengen ada orang yang bisa mengalahkan dia, dan kalau ada orang yang bisa mengalahkan dia, maka dia akan senang. Gitu ya? Bukan setiap, kebalik. Kebalik dia. Jadi, aim goal-nya, yang pengen gue dapet adalah, orang-orang bisa melihat, banyaknya orang yang sebenarnya menyukai basket, pernah related dengan basket, kemudian basket itu bisa menjadi membumi ya, dan bisa diterima sama semua orang. Dan yang asiknya lagi adalah, di tempat gue, orang bisa terjauh perasa penasarannya. Misalnya, contoh, ada si A, seorang public figure yang katanya, bisa main basket, ketika bermain di tempat gue kan kelihatan, dia bisa. Kelihatan aslinya? Betul. Nah, gue sebagai orang yang, menguji itulah ibaratnya. Bukan lagi sebagai tempat untuk ngasih tau orang, kalau gue, gue jago main basket, kan udah lewat masa gue untuk hal kayak gitu. Ibu basket sombong ini sebenarnya, agak-agak piktif juga, dimana dia itu mencari orang yang bisa mengalahkan dia, dan ketika orang itu bisa mengalahkan dia, dia akan senang sekali. Senang sekali, gitu ya. Berarti, tapi, tapi, maksudnya ini bener-bener konsep murni dari lu, atau gimana nih ceritanya? Ini konsep pemberian Tuhan sih, kalau gue bilangnya. Jadi, pertama kali gue bikin Youtube, asli gue tuh gak pengen banget bikin Youtube. Pertama, satu dari wakil. Kedua, gue mau tanya, maksudnya, lu bikin Youtube apa gara-gara si Mbak Imong lah? Gara-gara, gara-gara, apa, banyak artis-artis yang nge-Youtube, karena itu atau apa? Oh, gue gak kesana sebenarnya, karena gue gak pengen ikut-ikutan ya. Udah gitu, ada tanggapan negatif juga, dari banyak sisi, bahwa ketika artis main Youtube, jadi jatuhnya, ngerusak konten sendiri, jadi terlalu, ke TV-TV-an. Dan gue juga gak punya, gak punya ide. Gue ini bukan orang kreatif, cuy. Gue gak punya ide kreatif. Gue tuh orang yang kaku, gue bingung gue mesti ngapain. Jadi, gue menolak banget untuk, bikin Youtube. Itu sebenarnya gue udah tau, Youtube udah lama. Jadi, ada sepertinya, yang gue tau memang, memang, mungkin lu gak reaktif, tapi lu bisa basket, dan lu sombong gitu kan. Itu yang dijual akhirnya. Akhirnya itu. Ya itu, akhirnya ketika gue bikin, atas dorongan dari, tim gue, kan gue ada tim yang, gue ada production house sebenarnya, yang aktif gak aktif lah. Jadi, Jadi, tim lu pribadi sendiri ya? Tim-tim sendiri maksudnya? Betul, tapi kita lebih menggarap ke digital content, untuk orang lain, bukan untuk gue. Jadi, lu as digital agency, kasarannya kayak gitu ya? Betul, jadi kita kasih jasanya gitu. Nah, anak-anak itu, beride bahwa, gue punya, kesempatan, untuk bikin Youtube, dan punya, materi yang bagus, kenapa gak bikin bang? Saya bilang, gue gak tertarik, waktunya gak ada. Dia bilang, udah nanti kita yang darat. Gue bilang, lu tau apa lu, orang ide juga dari gue. Terus yaudah, akhirnya, jalan aja lah. Jadi, dari situ gue, ngerti bahwa sebenarnya, ketika lu mau bikin sesuatu, jangan kebanyakan mikir juga sih emang. Karena, emang akhirnya, what is meant to be, meant to be, ketika lu emang cocok disitu, akan ketemu jalannya. Ketika lu gak cocok disitu, yaudah gak apa-apa juga. Jangan dipaksain. Berarti boleh, berarti bener ya, maksudnya kayak konsep ini, bener-bener kayak, ngalir gitu aja, tiba-tiba oke, jadi ini nih. Karena, ini pandangan-pandangan gue pribadi, maksudnya sebagai netizen ya, gue lihat kayak, misalnya lu bikin Youtube, tapi basket, itu sebenarnya kan, kalau secara pasar kan, sedikit banget, dibandingkan di Youtube, sebagai artis ya kan. Dibanding kayak, nyari penonton, masa umum lah gitu, ini dikit banget. Tapi gue ngeliat positifnya adalah, lu dimana, background entertainer, terus tiba-tiba, bawa ke basket, setidaknya lu bakal geret, penonton-penonton biasa itu, untuk ngenal basket. Betul gak sih? Itu tujuannya, bener banget. Wah, lu mah emang pinter dari dulu ya, pantas lu ya, saya gil ya. Jadi, emang tujuan gue itu, karena gue pengen akhirnya, orang-orang di luar itu, yang tidak ngerti basket, ataupun tidak tahu basket, they still can enjoy that. Makanya gue kemas, emang beda banget, dengan konten kreator basket lainnya. Bukan artinya, konten mereka jelek, tidak. Mereka punya konten bagus, cuman warnanya tidak sama, dengan punya gue. Gue mengemasnya, dari sisi pengalaman, serta knowledge gue. Gue main film, gue banyak belajar, tentang banyak hal, dari pembuatan, atau produksi, sebuah film. Di situ, gue memang memasukkan, unsur itu di dalam, tapi gue tidak menghilangkan, realitinya. Karena gue lihat Youtube, orang-orang nonton Youtube, pengen lihat sesuatu yang real, responsif, dan, apa adanya. Nah, gue bangunkan sebuah cerita pendek, yang untuk menyambungkan, ke cerita berikutnya, tapi, untuk konten basketnya sendiri, enggak ada yang mau setting, itu benar-benar gue mainin real, kalau memang kalah yaudah, kalau memang menang yaudah, apa adanya gitu. Tapi, di situ karena gue lihat, memang lu akhirnya, benar-benar membangun karakter itu, untuk punya karakter yang sangat kuat gitu ya, bahwa benar-benar pelbasket, sombong memang gitu. Cara gue juga ngomongnya sombong, memang gitu ya. Gue udah takut tau, waktu gue bikin, wah ini abis-abis gue pernah bully, satu Indonesia nih ya kan, mana orang sombong di Indonesia, di benci kali, gue bilang, mati lah awak nih, gue bilang. Tapi, ternyata responnya gimana nih? Responnya gimana? Responnya jadi agak lucu sih sebenarnya, jadi ketakutan gue tuh malah, tidak terjadi, dimana mereka malah, kayak kemarin lah contohnya, gue bilang, aku nih sakit pinggang, kayaknya pebasket sombong aku kupensiunkan, diancam gue. Jangan coba-coba pensiunkan pebasket sombong bang ya, awas kau bang. Jadi, ternyata karakter pebasket sombong ini, mulai menarik, karena namanya pebasket sombong, tapi secara karakter dia, secara fisik udah tua. Iya, tua dan lucu. Gitu. Cakep, cakep, cakep. Wah menarik ini pebasket sombong. Tapi gue punya pertanyaan sendiri, kayak misalnya, lu kan akhirnya one on one sama beberapa pemain IDL juga kan gitu ya. Betul. Dan lu juga sudah beberapa kali, ya udah beberapa kali, udah beberapa tahun absen di dunia basket Indonesia. Yang lu lihat gimana sih pemain sekarang ini. Berapa? Berapa? 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun ya? 2007. Nah, yang lu lihat, dari pemain zaman sekarang ini apa sih? Ada beda nggak sama zaman dulu? Pasti ada perbedaan. Gue lihat keunggulan pemain sekarang dari zaman dulu adalah physically, power, dan energy. Mereka atletis, atletis. Pemain zaman dulu lebih unggul di visi smart play sama apa lagi namanya? Trick-trik. Banyak triknya pemain zaman. Trick positif atau negatif nih? Bisa positif, bisa negatif. Tergantung wasit ngelihat nggak? Kalau wasit nggak ngelihat, positif itu. Iya, iya, iya. Jadi, memang terjadi perbedaan di situ. Oh iya, sama mentality sih. Aku lihat memang pemain zaman dulu mentalitinya memang agak sedikit lebih. Sedikit ya, sedikit lebih. Daripada anak zaman dulu sekarang mungkin karena fasilitas yang tidak memadai zaman dulu sehingga mereka tuh kalau ketika ingin menjadi seorang pebasket, they will do everything untuk bisa achieve that walaupun tidak ada fasilitas. Bahkan ada yang dulu kita tahu banget banyak kisah-kisah dari para pemain-pemain legendaris. Mereka berlatih dengan apa adanya, di lapangan apa adanya, dengan bola apa adanya, bahkan tidak beralaskan kaki. Gitu. Jadi, emang ada signifikan perbedaan seperti itu sih kalau gue lihat. dan yang zaman sekarang menurut lu agak kurang gitu atau gimana? Aku nggak melihat itu kurang. Aku menganggap itu semuanya saling mengisi karena zaman sekarang itu mereka unggul di power, atletis, dan juga mereka dari sizing lebih unggul. zaman dulu itu kalau kita mau lihat pemain Indo yang ngedang itu sedikit, Pak. Ah, cakep-cakep-cakep. Itu analogi yang paling gampang. Zaman sekarang, almost everyone pemain basket, gue lihat bisa ngedang, dan bahkan di pertandingan mereka bisa ngedang. Yes, yes, yes. Itu satu hal yang membuat gue kaget juga gitu loh. Wow, zaman bisa jadi kayak gini gitu. Kayak lu sendiri tuh sebenarnya yang memutuskan untuk pensiun itu apa sih alasannya? Kok ketawa? Ini kok jawab jujur apa basa-basi nih? Lu maunya. Basa-basi dulu, jujur ntar di belakangan. Basa-basi-nya adalah Oficial-nya dulu, ofisial-nya dulu. Basa-basi-nya adalah gue sebenarnya kepengen punya goal lain dalam hidup gue selain jadi atlet basket sih. Bijak sekali ya? Itu basa-basi-nya. Enggak, gue sempat baca dulu artikel bahwa alasan Dini Sumargo berhenti dari dunia basket adalah sudah tidak ada lagi di dunia basket yang tidak diachieve oleh Dini Sumargo. Bener? MVP. Lebih tepatnya sih, bosen gue. Itu kan waktu itu gue baca cuy. Gue bacanya kayak gitu. Diiyain dulu kenapa? Ya, ya, ya. Gue sempat ngikutin yang waktu awal-awal jaman keemasan seorang Dini Sumargo sampai akhir-akhir terakhir yang kayak sudah di Garuda berdua cuma tinggal sama Lolik doang atau begitu main muda. Itu tuh sempat gue lihat sebagai penonton dan sebagai MC akhir-akhir waktu itu ya. Dan itu mungkin buat teman-teman yang anak milenial jaman sekarang mungkin gak jaman ya nonton Dini Sumargo basket ya waktu itu ya. sharing lah kayak prestasi lu apa sih waktu itu. Bener-bener ini maksudnya sekalian kita kan lagi di dunia basket ngomongin basket kan. Ini banyak milenial taunya cuma Dini Sumargo My Trip My Adventure gitu doang. Mereka gak tau siapa itu Dini Sumargo. Yo, yo. Aduh, gue gak ngerasa gue pantas untuk ngomong prestasi. Honestly bro. Yang pernah lu lewati lah gitu ya positifnya. Udahlah, anggap gue gak punya prestasi. Karena buat gue pribadi prestasi prestasi bukan suatu hal yang gue pengen jadikan memori dalam hidup gue ya. It's just a part of it. Karena buat gue being a basketball player dan dikasih kesempatan di Indonesia untuk jadi salah satu atlet dikasih kesempatan di timnas for me that is everything that's what I do. Dan itu udah satisfy me. Kemudian gue dapet prestasi gue gak ngerasa bahwa prestasi itu kemudian menjadikan gue orang hebat sekarang ini. gue ngerasa prestasi itu malah menjadikan gue orang yang sombong dan narogan bahwa gue udah 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 apa ya gue udah jago main basket. Enggak, gue gak suka. Makanya dari dulu gue main basket itu gue I'm doing it with all of my heart. Kadang-kadang ini kalau gue flashback gue sedih lagi. Kadang-kadang gue ngabisin waktu berjam-jam di lapangan basket ketika gue cedera parah ketika gue kalah ketika gue gak dimainin ketika gue dapet apalagi namanya gulian itu 8 jam sehari gue ngabisin waktu di lapangan basket bahkan di sehari sabtu, minggu bahkan sampai jam 12 malam gue berlatih sendirian. itu kadang-kadang gue ngerasa bahwa gue nanya sama diri gue Dan, lu nyari apa sih prestasi lu punya? Duit lu dapet gaji? Ngapain lu harus nambah latihan kayak gini setiap hari? Buat apa? Lu udah bagus gitu loh. Itu gue gak bisa jawab bro. Karena pertanyaan itu datang ke gue gue cuma bisa jawab dengan air matang. Itu gue nangis main di lapangan basket beberapa kali. I don't know why. Gue cuma ngerasa bahwa basket ini adalah suatu hal yang gue pengen cintai dengan sepenuh hati gue and let me do it with all of my heart. Karena gue tau gue gak akan lama lagi di basket. Gak tau kenapa dari awal gue main gue tau gue gak akan lama main basket. Gue tau akan ada waktunya gue harus berpisah dengan basket. Dan itu bikin hati gue hancur sih sebenernya waktu itu. Jadi kadang-kadang gue gak mau inget masalah-masalah kayak gitu. Makanya ketika gue di layar 2011 gue gak pernah ngasih satupun announcement kepada setiap orang. Bahkan ketika itu gue ditelepon gue gue menolak untuk menjawab. Iya. Gue hanya bilang jangan telpon gue lagi I quit. Bener-bener itu lo lakuin waktu itu? Iya. Orang basket juga dari perbasi dari lati-lati juga gak ada yang hubungin lo waktu itu? Mereka coba tapi gue gak mau angkat. Ada yang gue angkat tapi gue cuma kasih bahasa-bahasa doang dan gue sedih banget karena itu adalah suatu keputusan yang gue sendiri juga gak bisa jawab. Jadi gue kayak gimana sih lo harus ninggalin sesuatu yang lo sayang banget dan itu di usia lo masih 28 tahun gitu loh. Yes. Gue masih ingat waktu itu kayak si Densu belum sampai 30 tahun deh waktu itu. Gue sempat karena cedera karena cedera dan lain-lain. Bentar. Lu tadi kan bilang pebasket sombong. Kok sekarang merendah sih? Kalau ngomongin prestasi jadi sebenarnya sombong gak? Sombong itu biar banyak yang subscribe dan nonton. Jujur sekali Anda. saya pebasket jujur sebenarnya ya. Sangat jujurnya saya sombong. Tapi yang bisa gue ambil kesimpulan adalah memang basicnya Denny Sungmargo ini sangat mencintai basket. Betul ya? Berarti. Kayak maksudnya waktu lo pisah aja lo sampai seti gitu. Ya silahkan berasumsi sendirilah dari apa yang gue bisa gambarin. Soalnya kan ada beberapa netizen yang berpikiran bahwa ah Densu gak laku di film lagi terus akhirnya bikin Youtube terus so-soan ngomong anak basket kayak gitu. Ada beberapa orang yang ngomongin kayak gitu. Ya benar. Emang pandemik lagi gak ada film semua pending pak. Tapi paling gak membuktikan bahwa memang Densu itu basicnya anak basket banget yang kayak punya prestasi segudang di basket yang gitu. Tapi sana kayak misalnya kalau ada yang nawarin lumayan IBL lagi gimana sih? Ah gak usah kok hubungi aku nawarin-nawarin aku main basket IBL. Kok rusak ligamu. Ligamu sudah bagi. Apa emang emang apa faktor Densu main terus juga rusak itu apa hubungannya? Denny Sungmargo adalah pebasket bad boy. Salah satu pebasket yang susah banget diatur keras kepala. dan menurut gue keberadaan gue di Liga dan Liga masih bisa menerima gue aja itu udah sangat istimewa banget. Karena gue salah satu pemain basket yang kalau dilihat dari episode gue berlatih mungkin gue bisa bangga dengan itu. Tapi dari cara gue menyikapi emosi gue di lapangan dan juga dengan pelatih ataupun dengan owner itu buruk banget. lu sadari itu lu sadari itu. Sadar banget ini. Oh ya. Lu menyadari itu. Itu salah satu attitude yang buruk dan gue pengen ngasih tau orang jangan lakuin hal kayak gitu. Ah. Karena I've been through that for you. Ya. Soalnya gue pribadi gue pribadi waktu nonton lu terakhir-akhir di NBL attitude lu kayak gitu banget dan gue rasain banget yang kayak anjir Densu nih sombong banget dari lapangan gak nurutin pelatih terus maunya dikasih bola mulu begitu gak dikasih bola dia ngambek akhirnya diganti ngambek gue sendiri sebagai penonton ngerasain itu. Berarti lu sadari dia. Iya. Dan itu sebenarnya udah gue sadarin dari dulu. Jadi dulu tuh gue udah sadar banget attitude gue itu jelek banget disitu. Cuma you know what? Gue selalu jalan dengan konsekuensi brother. Artinya gini gue tau attitude itu jelek. Tapi gue tau juga if I'm not doing something I'm gonna lose something gitu loh. Pertanyaannya ada konsekuensi Densu. Orang akan ngeliat lu seburuk itu. Gue bilang gini hidup gue bukan dibangun hanya untuk hari ini. There's a future waiting for me. Kalau gue gak ambil resiko mau gue pikirin masalah orang mau suka atau enggak sama gue kapan gue akan jalan gue bilang gue gak bisa ikutin karakter orang lain. Orang lain bisa dengan rendah hati bermain basket. I am not. gitu loh. I am full of adrenalin gitu loh. Kalau gue challenge gue, then I will challenge you back. Beda sama pemain lain. Dan buat gue sorry to say, gue gak bisa mereject apa yang Tuhan udah kasih dalam diri gue. Cuman cara gue salah. Cara gue salahnya can admit that that is some wrong things to do. Dan gue minta untuk semua pemain basket di seluruh Indonesia to have a good attitude kepada teammate-nya dan juga kepada pelatih-nya dan juga owner-nya gitu loh. If you have a problem dengan itu semua selesaikan dengan baik-baik. ini, gue ngeliat sih sebuah petluah yang sangat menarik dari seorang legend dari seorang yang bad boy ngasih tau gue itu contoh buruk gitu ya. don't do that. You will get punishment and lo akan kuat. Dan itu hanya itu hanya Densu yang bisa nerima. Karena kuat banget sih emang secara mental gue hakuin sih itu. Gue pura-pura kuat ya. Di kamar main juga. Tapi lo ngerasain gak sih kayak main-main di awal dibully terus lo ngerasa baper gitu? Ngerasain gak sih? Oh serius. Kayak di awal-awal bang. Serius? Yalah. Gue juga manusia gue punya perasaan. Cuman keliatannya di depan kayaknya kesannya kuat. Tapi kan di belakang kita bisa menangis gitu loh. Tapi tunggu dulu. Tapi gue gak menyalahkan orang lain untuk hal itu. Karena lo harus tau semua konsekuensi yang lo ambil lo gak deserve untuk nyalahin orang karena itu adalah kesalahan lo sendiri. And I do realize that. Gue sadar banget itu kesalahan gue dan itu resiko yang harus gue jalanin. Kalau misalnya ketika orang akhirnya gak suka sama lo lo harus terima den. Lo laki-laki bro. Lo laki-laki. You have to accept that. Dan lo tau gak percaya gak percaya. Ketika gue bisa menerima itu dan mengambil tanggung jawab disana gue jadi kuat. Ini berarti bener-bener membuktikan bahwa Denny Sumardo tuh orang dengan sesuai omongannya ya. Bener-bener kayak lo man with your words gitu ya. Gue mencoba. Gue mencoba. Tapi setidaknya lo akan ngasih insight buat yang nonton ini sih. Karena secara kan kita gak tahu karena kayak misalnya lo kan di dunia entertainment kadang kan yang diliatkan hanya sisi yang hanya ingin diliatkan kan. Hal-hal kayak gini kadang bisa diomongin doang tapi prakteknya belum tentu bener. Tapi yang gue liat dengan lo live kayak gini lo bisa menceritakan sisi di balik layar tapi yang ternyata memang bener sesuai dengan karakter yang lo omongin. I like it brother. Gue cuma himpulin doang disini. Iya siap. Gue mau begini aja udah kasihan. Tapi lo liat masa depan basket ini gimana sih? Gue melihat masa depan basket sekarang ini berjalan di jalur yang menurut gue baik ya. Karena dari liga sendiri masih bergulir cuma kondisinya kita lagi pandemik aja. Gak bisa disalahin kayak pengecualian masa ini kan. Betul masa pengecualian. Kalau ditanya apakah kita membaik secara apa dulu? Kalau secara timnasnya menurut gue timnasnya oke. Secara liganya menurut gue yes. Secara exposurenya menurut gue no. Kenapa? Kita belajar bareng. Kalau selalu ada insight silahkan omongin. Kenapa? Problemnya kita adalah dulu kita punya TV untuk mewadahi pergelaran-pergelaran kita dan membuat orang menyikuti itu dan merasa belonging. Sekarang kita gak punya itu lagi. Yang kita punya sekarang akses digital dan akses digital kita sekarang pemainnya banyak banget. Banyak banget pilihan konten yang mana masyarakat itu lari dari konten-konten sport. Karena konten sport itu agak sulit untuk di-develop. betul. 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 Nah akhirnya membuat kita ketinggalan secara exposure dari konten-konten untuk basket sendiri. Itu yang membuat gue comes with the idea untuk bikin basket sombong untuk memberikan wadah buat exposure basket dan terutama liga kita yang terhormat IBL. Kenapa? Karena gue ngerasa bahwa inilah giving back yang bisa gue kasih. Mereka gak perlu kenal Denny Sumargo makanya gue gak pake nama Denny Sumargo sebab basket sombong. Tapi pebasket sombong pengen ngasih tau lu di Indonesia basket itu punya akar yang kuat punya historical yang luar biasa. There is so many people that can inspire you untuk be a better person not only playing basketball tapi dalam kehidupan kalian. Dan memang gue sengaja mengangkat pelan-pelan beberapa atribut salah satunya legenda-legenda kita yang pernah bermain sama gua dan juga anak-anak milenial yang mungkin sekarang ini sedang digemari. Dan juga mungkin juga public-public figure yang suka main basket. Yes, yes, yes. Berarti yang gue tangkap adalah menurut lu dunia digital ini sudah sangat bisa dimanfaatkan tapi kurang nge-grab kayak account Instagram mereka kayak kurang mengkonsepnya gitu maksud lu? Iya, karena problem kita adalah kita segmented, Pak. Basket. Kita nggak bisa main segmented nih. Kayak ada yang komen sama gua, bang, undang yang bisa main basket aja kayak lu, pro. Gue bilang, sorry. Kalau gua hanya undang yang jago-jago bisa main basket, berarti gua nggak ngajak orang lain untuk masuk ke dalam komunitas ini. Makanya gua ngajak kadang-kadang orang yang bisa dikit doang, ada yang memang nggak bisa sama sekali. Gua lihat dari luar bagian sini. Kenapa? Gua mau grab pasar yang lebih besar untuk ngajak orang ngeliat bahwa basket itu sebenarnya menyenangkan. Ada yang protes sama gua. Bang, kenapa ngundang orang nggak bisa main sih, bang? Gua bilang, lu, awalnya lu main basket emang kau pikir kau langsung bisa? Ya kan, enggak. Tapi, at least dia seneng ketika gua undang dan I have to respect my guest. Dan dia happy banget ketika dia bisa main sama gua dan dia happy banget ketika datang ke lapangan basket. Dan lu tahu nggak, Pak? Lu percaya nggak? Mereka tuh bisa nongkrong hampir jam 12 malam setelah bikin konten dan gua usirai nggak mau. Serius, you know? Kayak nongkrong ngobrol after shooting gitu. Serius. Dan ternyata mereka bisa ngerasain magic-nya lapangan basket bahwa ternyata ketika lapangan basket you can be anything you want. Iya, iya, iya. Dan gua nggak mau ada mindset dimana eh, lu kalau mau ke lapangan basket harus jago. Lu kalau mau ke lapangan basket harus punya kostum basket yang mewah atau sepatu. sorry to say itu satu-satu hal yang akan gua lawan. Kenapa? Everybody can play basketball mau lu pakai sendal lu mau pakai kost kaki lu mau pakai kaki doang nggak ada sendalnya lu nggak mau pakai baju. Man, lapangan basket for everyone. Tapi, tapi sebenernya gua sempat dapat info juga bahwa ini kan maksudnya anak zaman sekarang sebenarnya untuk peralatan kostum basket itu gampang banget. Tapi kalau gua lihat gua denger maksudnya lu pada saat awal-awal lu bener-bener basket pakai dog mart itu betul nggak sih? Betul sekali. Makanya gua lawan banget nih orang-orang yang punya idealisme-idealisme yang Kayak sepatu harus bagus gitu ya? Iya. Gua dulu nggak punya sepatu terus gua harus pakai apa? Iya kan? Itu lu pakai dog mart nggak keberatan memang? Berat Pak kaki gua lecet. Tapi segitunya gua pengen main basket udah gitu gua dibully. nggak punya sepatu basket ngapain ngelawan basket sakit lah hatiku udah sakit sakit pula hatiku itu itu tahun kapan Densu? Tahun kapan itu? gua sekitar 19-1997 97 Bentar yang lu dari Makassar karena sepertinya kan? Iya Makassar terus basket terjun ke basket itu gimana ceritanya? Ada yang ajak atau gimana? Atau lu tertarik gimana? Jadi awalnya itu gua basic gua suka sport basic sport gua adalah bela diri gua belajar kung fu fundamental dari bapak angkat gua and then gua terusin ke karate lemkari di Makassar Berarti lu jago bela diri banget ya sekarang ya? Masih ada Tapi fundamental dapet dong Pasti kalo simpai gua nonton simpai Mursalim itu salah satu guru gua juga guru besar di Makassar dia pasti tau karena ini sebuah testimony real ya jadi gua dulu belajar karate dan gua memang cukup punya bakat saat itu bahkan gua dipersiapkan untuk jadi apalagi namanya di kelas komite untuk bertanding kelas dunia Pak Oh ya? Iya Itu pada saat lu kapan? Maksudnya lu sekolah? Itu gua waktu itu masih SD ke SMP Berarti masih kayak masih anak-anak banget tapi sudah mau tanding dunia Gila Iya gua anak-anak umur 13 tahun tapi gua ngehabisin anak umur 20 Karena kan gua tinggi kan? Tinggi Oh iya 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 Saiz tinggi Nah itu talenta gua diliat banget terus kemudian gua sempet mau diarahkan dilatih sama juara dunia tahun itu namanya Arief Taufan Dia adalah juara dunia karate tahun itu dan gua dilatih gak tahan aku pak Jatannya? Aku lari di asfal berjam-jam gak pake sendal Mau mati aku Udah gitu main karate tak ada penontonnya pak sepi kali bosan aku tiap hari di sasana di dojo aduh kayak orang bodoh aku ini akhirnya ada yang ngajak main sepak bola Wah lari aku ke sepak bola Tindak 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 aku main sepak bola main sepak bola lapangan karebosi nah pas sepak bola udah seru-serunya mulai puber kalau gak ada ceweknya di sebelah lapangan sepak bola ada lapangan basket oh gitu tandingan tapi kan dia tutup supaya lu gak bisa lihat jadi kalau lu mau nonton lu harus bayar mau masuk iya ya gua panjat gua panjat gua lihat wih bening semua besok cari esral kurikuler basket di sekolah setelah itu akhirnya milih latihan basket ikut eskool itu ikut eskool tujuannya cari cewek begitu udah mulai ikut eskool ceweknya lupa basket dari turusnya oh gitu ah gua gak percaya yang bagian ceweknya lupa ini ah iya aku itu masih suci sampai SMA setelah itu aku udah gak suci setelah itu akhirnya berkarya di profesional lu ada yang ngajak kayak ada yang kayak skot talent atau apa waktu itu jadi waktu itu aku ikut prapon di prapon itu aku kan main di daerah nah memang kalau pemain daerah kan di prapon kan kalah pamor lah sama pemain dari jawa di prapon di bali kudang pemain jawanya kaget lah kaget lah satu kampung ini pemain dari mana kok kayak pemain NB main ngedang-ngedang aja aku bilang minggir kau semua aku ngedang-ngedang dan memang aku segila itu waktu SMA aku SMA kelas 2 aku lompatanku udah lewat segini berarti boleh dibilang SMA itu sudah sombong berarti ya oh bukan sombong arogan itu di atas sombong dia terus yaudah akhirnya aku ikut prapon dan prapon itu aku memang topscore dan memang wow gitu ya tapi memang kelakuan aku kurang bagus ya memang gayanya tengil kali terus abis itu aku main di Arogan tadi kan katanya Arogan itu kan iya terus aku terus aku ditawarin sama Pak Irawan waktu itu dari Aspak gue bayangin loh Kim Hong oh Kim Hong gue gak tau itu klub Aspak klub apaan karena dulu kiblat gue bukan bukan Liga Indonesia dan gue yakin banget masih banyak orang yang kiblatnya gak ke Liga Basket Indonesia lebih ke NBA karena tahun itu tahunnya Jordan kan ya betul dan gue salah satunya jadi gue gak tau ada Liga Basket Indonesia dengan kompetisinya bener serius bukan gue ngecilin loh bukan gue ngecilin jadi gue gak tau Aspak ini klub apa ternyata klub klub hebat iya kan yaudah yaudah akhirnya pertama sosok nolak habis itu butuh guys biasa orang sombong dulu gitu kan biasa orang sombong kan jatuh dulu baru dia oh nolak terus akhirnya gabung Aspak akhirnya gabung jadi waktu itu pas gue ke Jakarta jadi agak susah juga tuh habis pon itu gue pamit sama nyokap gue bilang ma saya mau merantau Jakarta saya mau kuliah jadi tujuan gue waktu itu bukan jadi atlet basket mama bilang jangan lah nak bentar lagi mama juga ada uang buat kuliahkan kau jangan saya bilang kita ini udah susah jangan saya nambah beban lagi saya akan pergi cari kerja nanti saya kuliah pakai uang saya sendiri terus gue sedih banget memang waktu itu gue bilang mama saya kalau tidak berhasil saya tidak akan pernah pulang itu gue mau nangis waktu itu kenapa karena itu satu perkataan yang berat kali untuk gue jalanin kan tapi itu adalah janji gue untuk menjadi tekat gitu berangkat tuh habis prapon gue gak ada uang pak gue dibeliin tiket sama pelatih gue di baik kali itu gue dibelikan tiket dari Surabaya ke Jakarta naik kereta api turun aku digambir tujuan awal gue bukan buat masuk di klub basket waktu itu gue mencari kerja biar bisa kuliah tapi gak dapat aku kerja berarti sempat nyari-nyari kerja gitu begitu nyampe gue tuh gak punya cita-cita jadi atlet basket serius basket is not my dream to be an atlet basket is my dream untuk jadi hobi aja tapi gue akhirnya ya ketolong dengan adanya aspak yang waktu itu kok kimpong gue inget dia ngajakin gue gue ke cari alamatnya dan dia jadi sebenarnya pak waktu itu attitude gue tuh dia gak suka waktu propon itu gue sempet ribet tamplati gue itu tadinya dia tertarik akhirnya dia gak mau makanya gue bilang attitude jaga baik-baik ya terus kemudian akhirnya gue mohon gue bilang pak saya ini gak ada tempat tinggal kasihan saya mau kuliah juga saya bingung boleh gak saya disini dulu sementara akhirnya dikasih probation tiga bulan tapi gue belum belum ada obrolan gaji gitu gak ada cuma dikasih uang saku uang saku gue itu waktu itu masih kecil kali terus tapi gue dikasih beasiswa buat kuliah dan menurut gue itu lebih dari cukup tapi lu disuruh latihan juga gak waktu itu latihan gue harus latihan ikut latihan itu salah satu syaratnya ya yes dan ternyata gue bisa jaga sikap selama tiga bulan dan akhirnya gue bisa di approve untuk diterima di aspak jadi pemain kelima belas pemain kelima belas gue sih gak gue gini loh lu tau gak kenapa gue gak tau peduli saat itu karena fokus gue adalah kuliah gue pengen bikin mama gue bangga gue pengen kerja di kantor jadi gue gak peduli jadi atlet atau enggak tapi pada saat gue masuk di liga gue dihantem challenge gede banget wah keluar singa gue tuh iya 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 ini tuh gue gue berontak itu challenge-nya apa? challenge-nya apa? waktu gue dateng itu ternyata kompetisinya itu keras sekali mainnya fisik terus tidak ada yang namanya pertemanan sehat itu darah makasar ya kayaknya ya keluar ya darah makasar keluar leluhur-leluhur makasar langsung datang karain-karain ini langsung aku bergejolak oke kalau kalian melihat orang itu karena dia hebat maka kalian harus melihat saya karena saya hebat saya akan berlatih 8 jam dan ketika saya punya cukup power saya tidak akan gunakan power saya untuk mencurkan orang lain tapi untuk mengayom yang lain nah disitu janji gue gitu wah langsung aku berlatih tiap hari semua yang ngehajar gue aku hajar balik akhirnya aku jadi omongan guys itu padahal anak baru ya tiba-tiba kayak mainnya luar biasa itu jaman siapa Rick Uantono eh Rick Uantono saat gue masuk nih bintang-bintangnya Rik Uantono Rik Uantono udah lebih lagi udah senior kita siapa aja pokoknya Aif Rinaldo Alibu Dimansha Romy Chandra itulah superstar superstar saat itu lah ya jaman itu ya betul masih ada Victor Roaring masih ada Johannes Wiener masih ada packing day oh banyak kali oh jaman itu bertaburan bintang jangan bercanda lu berkompetisi jaman itu susah kali kok cari nama hampir semuanya jago gue sempet nonton awal-awalnya kayak cara packing day main itu kayak gimana yang penuh tricky dan lawan-lawan kayak itu Woli Woli mereka aja kelihatan bahwa kayaknya fisik banget mainnya ya iya Antonius Joko South Lombok Johnson Tri Adiana Adiloka waduh gila itu jaman itu itu jaman jaman kalau lu mau nyari talenta basket yang punya karakter bermain gila-gila itu zamannya Thomas Teddy waktu itu udah gak ada dia dan rata-rata mereka sekarang jadi coach semua ya coach Ahang they are the true legend of Indonesia basketball yes gue sempet untung-untung gue sempet menikmati mereka main sih akhir-akhir kayak di IBL IBL tengah-tengah ya sebelum ke NBL lah gue sempet nonton sih waktu itu jadi kayak sempet ngerasain lah auranya mereka kayak gimana beda kan beda gak jujur beda 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 sekarang itu lebih less kontak fisik lebih semua orang harus bisa syuting tapi itu bukan berarti buruk ya bukan berarti buruk karena ini perubahan perubahan jaman aja mungkin ya kayak bisa memainkan hal yang berbeda gitu game-nya game-nya berubah kemarin kan gue main sama Abraham Gwenas kan apa yang liat game-nya game-nya kan gue liat game-nya terus kemudian dia gak tau gue mainnya kayak gimana karena dia gak pernah ketemu gue jadi awalnya gue main santai dulu begitu dia nyetel game-nya game kompetisi cara dia bermain kompetisi gue rubah gue langsung gue main main agak sedikit serius kaget dia dengan yang lu sangat agresif gitu ya iya dia kaget loh kok dia bisa attack sisi lemah gue kok dia tau gue mesti kok dia tau gue bakal kesini dia kaget gitu padahal gue gak pernah nonton Abraham Gwenas main sama sekali tapi begitu gue liat dia main saat itu gue langsung baca oh ini dia gerak kesini dia matinya disini ini 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 kelemahan dia gue pancing gue mainin langsung dan itu pengalaman sih kayaknya ya kayaknya gak bisa bohong itu masalahnya dan gue seneng banget Abraham Gwenas is so amazing guy dia punya mentality yang menurut gue bagus banget salah satu aset ideal yang harus dijaga dan dikembangkan attitude-nya juga bagus banget fighting spirit-nya gue suka banget cuma kondisinya memang dia sizing-nya itu loh dia kurang tinggi cuma menurut gue sizing doesn't matter selama lu tetap menempas skill lu kan dan dia banyak-banyak belajar sih akhirnya berarti lu ngeliat dia punya harapan besar untuk basket Indonesia berarti ya salah satunya dia ya salah satunya dia I see so many potential player di Indonesia sekarang ini banyak banget yang menurut gue aduh gue kayak lu tau gak gatel banget tangan gue kayak sini-sini ikut gue gue poleh sedikit aja berarti kayak berarti gini kayak lu makin tua akhirnya aura aura untuk jadi coach itu ada sih cuma dari si liar gitu mungkin ya ya dari si liar di film tapi yang lu liat lu hafal gak beberapa nama pemain basket baru-baru yang selain Wenas lah yang lu liat oke dan mungkin ada masukan juga yang gue liat nih ya kemarin Prastawa ya gue suka Prastawa dari cara dia determinasi dan keberanian dia menurut gue dia agak gila-gila juga tapi gila-gilanya juga oke gitu loh terus Khaled Khaled MVP tahun lalu cuy MVP tahun lalu dia gue baru tau nih kan gue gak ngikutin basket lama kali gue kemarin ya kan gue dikasih lihat dan menurut lu gimana dia kemain wah dia smart dia tahu apa yang harus buat gue bilang terus terus Abraham Abraham Damar Grahita oke Abraham yes he's a powerful person drive-nya keren shoot-nya oke spiting spirit-nya bagus dia almost jadi dia udah mau jadi tuh anak dia udah mau jadi tinggal lebih penguasaan ininya dia emosinya tapi menurut gue dengan usianya dia wajar ya wajar ya wajar gue lebih parah dari dia baru mau bilang kayaknya lu lebih parah terus ada Arki Wisnu of course we know Arki Wisnu senior tadi dia semakin senior sekarang Arki ya kita gak usah no doubt lah dia udah teruji terus kemudian ada Derek Michael one of our asset yang mungkin one day dia bisa akan menjadi kebanggaan terus masih ada juga temen-temennya Derek Michael ada beberapa tuh gue liat bagus yang usia 16 tahun terus kemarin gue ada liat beberapa nama tapi gue lupa bagus-bagus cara bermainnya siapa lagi ya gue gak terlalu inget namanya tapi yang gue liat sih gue sebagai penonton basket ya akhirnya tuh pengen berterima kasih Jawa Tau Jawa Tau Jawa Tau ya dia gue pengen menyampaikan bahwa gue sebagai penonton basket dan melihat lu masih memperhatikan basket dan lu masih gregetan sama pemain muda untuk memoles itu adalah suatu hal yang penting banget buat basket Indonesia loh karena gue yakin kayak gini lu akhirnya kayak gatel akhirnya bikin channel youtube dan gue yakin juga pasti ada positif impact buat pemain-pemain muda dimana kayak mendapatkan insight dari seorang pemasket sombong itu mahal loh harganya plus lu kan aktor lu kan artis gitu loh sekarang beda sama dulu yang kayak cuma ngebasket doang itu bener-bener buat pemain sih pasti sesuatu hal yang banget sih tapi ini gak kayak lu kan sekarang punya basic di dunia entertainment juga terus kemudian basket juga ada apa yang bisa lu bawa ke dunia basket saat ini dengan kayak perpaduan antara entertainment dan juga basket di jaman dulu yang bisa gue lakukan so far ya di konten gue sekarang ini adalah gue mencampurkan antara entertain dan real basketball kedepannya gue gak bisa gue gak tau but one day I hope gue bisa terlibat dalam satu pembuatan film basket karena Indonesia lu ada pikiran itu ya Indonesia belum pernah ada gue liat yang akhirnya bisa berhasil memvisualkan basket secara film dan menjadi sesuatu ada yang bikin tapi belum tapi kalau gak ada yang bikin gak ada yang mulai gak ada yang mulai benar dan gue kepengen banget one day ya kita bisa bikin a brand story basketball yang punya karakter kuat dari sisi filmnya seperti Coach Carter dulu kita pernah tahu Coach Carter terus masih ada lagi film-film sebelumnya yang bertemakan basket sebagai skeror tapi kemudian bisa menjadi satu film yang bercerita dan bertutur dengan enak sekali secara emosional tapi kalau misalnya gue balik pertanyaannya adalah kan dunia aktor entertainment ini kan sebenarnya juga agak baru buat lu ada gak sih pelajaran dari dunia basket sebelumnya lu kayak bermain belasan tahun terus kemudian lu bawa pelajaran itu ke dunia entertainment ini ada gak sih ada banget percaya atau gak percaya brother ketika gue masuk ke dalam dunia entertain I have to start from zero again gue harus belajar sesuatu yang baru dan sorry to say mau seberapa hebatnya lu di basket tanya deh sama semua pemain basket yang udah retire ketika mereka masuk ke bidang baru mereka gak akan dianggap karena lu kan spesialis lu sorry to say jadi lu kayak berjadi anak baru gitu ya berarti terus apa yang lu pegang untuk bisa bertahan di dunia entertainment waktu itu yang sampai akhirnya lu tetap terus dan sampai akhirnya sampai sekarang dari mentality habit gue selalu percaya kebiasaan yang kita ulang-ulang dengan benar menghasilkan sebuah mentality yang kuat then you will trust yourself tapi kalau itu lu gak bangun itu gak akan membuat lu percaya sama diri lu sendiri banyak orang takut ketika mereka memulai sesuatu mereka takut untuk kalah dan salah but remember kalau lu gak kalah lu gak salah lu gak akan pernah menang dan lu gak akan pernah benar ketika gue main basket I develop myself with that kind of attitude gue berani untuk salah dan gue berani untuk bertanggung jawab dengan kesalahan gue and I will not run away itu create a mentality habit ketika gue masuk ke dalam film gue dihantem dengan begitu banyak sekali kondisi tapi gue gak jatuh bro walaupun gue goyang tapi gue gak jatuh I'll fight back ketika orang bilang acting lu kaku then I'll find a way supaya gue gak kaku ketika orang bilang lu gak cocok di dunia film then I will find a way supaya gue bisa apalagi namanya ada disitu ketika orang bilang lebih bagus lu jangan disini lu aji mumpung dan segala macem I told them one day gue akan angkat piala sebagai aktor terbaik itu no matter what happen I like it itu karakter pebasket sombong harus kayak gitu lo tau gak kenapa bro lo tau gak kenapa karena gue gak mau gue gak pengen bikin balu basket sebagai sebuah brand yang sudah membesarkan gue gue pindah dari basket ke aktor gue gak mau sampai akhirnya kesannya gue adalah orang yang haji mumpung dan basket itu menjadi sebuah brand yang negatif basket udah membesarkan gue dengan mentaliti yang hebat and I will show you mentaliti di film cakep ini kita live hampir satu jam bisa daging semua ya dan suh bener-bener keluarin sampai keluar bunga nih pohonnya nih by the way lu di Jakarta aja kan ini ya selama pandemi ini gak ngapang maksudnya kegiatan apa yang lu lakuin youtube itu doang enggak sih gue lagi preparation buat beberapa film juga yang nanti gue akan kerjain di akhir tahun kalau kita udah boleh starshooting terus ada beberapa film juga yang mau launching salah satunya miracle incel number 7 gue juga terlibat di dalam itu adaptasi dari film Korea terus kemudian gue juga kemarin tawarin film internasional untuk main tapi masih belum deal karena itu filmnya akan di represent dari setiap aktor di setiap negara untuk bermain dalam skala internasional tapi I don't know about that karena masih 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 kondisi kayak gini ini film ketunda itu gara-gara izin-izinnya gitu mungkin ya iya bioskop aja sampai sekarang gak tau mau kapan buka kalau bioskopnya belum buka tempat distribusinya kemana gitu akhirnya gak ada susah terus tapi kita ngomongin basket lah ini terakhir lah gue bahas ini ntar tahun 2023 Indonesia itu bakal jadi tuan rumah tiap lembunya basket apa yang lu lihat dari ini kesempatan apa yang bisa diambil ya banyak banget pak dimana mata dunia kan pasti akan melihat Indonesia sebagai satu negara yang seperti apa basketnya seperti apa people-nya disana dalam melihat bola basket dan ini adalah satu tolak ukur untuk basket itu sendiri menjadi pembicaraan di mata internasional pak so gue gak bisa ngomong banyak just be ready tapi memang di ready tapi seandainya kalau misalnya lu mau pilah satu-satu yang tidak boleh miss dari penyelenggara maksudnya miss itu dalam artian yang kayak ini kalau misalnya gak dilakuin sayang deh mumpung kita mata-mata sebelumnya bakal menuju ke kita gitu tuh apa contohnya yang lu lihat lah maksudnya kan lu sekarang aktor juga lu di dunia entertainment juga lu di dunia layar kaca dimana kayak exposure di depan TV itu sangat harus diperhatikan kasarnya exposure di depan lu publik itu diperhatikan karena yang lu lihat dari piala dunia ini apa yang tidak boleh dimisskan oleh penyelenggara menurut pemikiran gue yang bodoh ini yes it's okay profesionalisme kita jangan sampai miss dalam penyelenggara penyelenggara dari panitia dari administrasinya dari transportasinya hal-hal kecil seperti itu will affect so much untuk pergelaran ini itu penting terus dari sisi pemain sisi pemain have fun lah kapan lah karena asik karena gue sempat menanyai beberapa pemain tuh kayak ini impian mereka untuk bisa tampil di piala dunia jadi kayak akhirnya gue lihat sih mereka effortnya agak double sih beberapa triple malah kalau misalnya mereka cuma ambil ekstranya sejam akhirnya ada yang tambah 2 jam sampai 3 jam hal-hal kayak gitu lu sebagai pemain basket juga pasti akan nokan itu dan lu mungkin men setuju hal-hal kayak gitu kan ya karena kayak mimpi untuk tampil di piala dunia mimpi semua pemain basket gitu ya iyalah itu jadi gini loh gue gak mau akhirnya jadi bumerang efek motivasinya dengan adanya piala dunia basket ini karena banyaknya akhirnya kayak wah kita gak boleh malu-maluin kita gak boleh ini oke tapi ambil positifnya dong artinya lu berlatih baik lu lebih fokus itu good tapi jangan pernah lupa basketball is all about fun fun ketika itu udah tidak fun itu gak seru gue pernah berada di kondisi interbebani seperti itu dan gue tau banget akhirnya kita jadi makan dalem inget guys ini kesempatan lu untuk kasih tau mereka mungkin mereka bisa ngalahin kita tapi mereka pun bisa kita bikin berdarah so nothing to lose just have fun let them know pada saat lu bilang berdarah gue mau mengartikan ini arti sebenarnya apa enggak maksudnya perasaan mereka bahwa gila gue bisa ditembak sama bocah pendek gini ya padahal gue tinggi 1.98 dan gue pernah melakukan itu pesan buat seluruh pemain apa nih buat seluruh pemain di Indonesia berlatih lah berlatih sebaik mungkin tambah latihan kalian fokus inget tim play is the key tim play is the key defense will win championship so practice your defense and terakhir jangan takut untuk nembak di muka mereka sikat jangan kok takut dia juga makan nasi kita juga makan nasi sebentar itu pesan itu pesan dari Janis Margo sekarang gue butuh pesan dari seorang pebasket sombong oh iya kalau kalian butuh bantuan gue bilang lah nanti aku daten nonton aja daten tapi nonton ya kalau perlu aku yang tristock mereka nanti kalian yang lawan tapi ya kayaknya memang butuh deh karakter pebasket sombong tahun 2023 ntar mungkin kan masih ada tiga tahun lagi kan mungkin kita akan kita lihat jalan Tuhan ntar untuk Denny Sumargo itu peratnya apa ntar di piala dunia dengan karakter pebasket sombongnya gue bener-bener gak tau loh kayak siapa tau tiba-tiba lu gue pengen jadi pelatih nakalnya mereka atau tapi gue akan bersedia untuk ini juga sih kalau ibaratnya Denny mungkin certainly speech karena gue liat lu ilmunya banyak cuy iya mungkin juga training with me one day two days gitu loh they will get something gue akan bersedia bantu kok ngasih waktu gue karena buat gue itu udah bisa ngasih sedikit kontribusi energi buat mereka siapa tau mereka bisa learn something mungkin dari sedikit pengalaman gue yang gue bisa kasih dan bisa ngasih tau mereka untuk jangan lupa untuk happy lah come on basketball bisa bawa happy gitu loh gue tau lu ada beban tapi come on man let's make fun this game gitu loh nah itu itu banyak sekali pemain yang gak punya itu mereka terkurung dengan bebannya mereka gue harus menang gue udah latihan capek-capek nanti begini gue gak begitu dulu waktu gue main makanya gue sering banget bikin buzzer beater yang clutch shot karena apa udah bodo amat gue bilang gue udah di lapangan masalah latihan ntar aja makanya latihan kemarin siapa suruh gak latihan ayo kita sikat udah eh siapa yang main gak ada yang mau main ayo yang mentalnya bagus ayo main-main cagok cagok tapi gue memang sempet beberapa momen itu gue nonton lu memang buzzer beater dengan syuting andalan lu dimana lu melayang agak lama dikit akhirnya melepas bola itu men gue salut gue sebagai fan saya hormat setinggi-tingginya kepada denny sumargo terima kasih itu beruntung pak sebenarnya tapi beruntungnya berkali-kali dan itu kayak beruntung yang harusnya dilatih gak mungkin beruntung yang tiba-tiba bener gak kan iya sih yalah cuy gue sama lu udah ngobrol hampir satu jam loh ini gue bener-bener gak kerasa dan kalau misalnya tadi lu bilang kayak habis syuting ngobrol sampai jam 12 malam kayaknya gue juga bakalan ngerasain itu ngobrol gak selesai ini kalau gak dibatasi sampai jam 12 malam beneran ya iya by the way gue thank you sama lu yang sudah mau ngeluangkan waktu kayak memang waktunya cuma sejam doang juga bisa kita sharing juga buat temen-temen juga karena lu di dunia entertainment kalau misalnya dikasih semuanya kan juga bakal cepat bosen kan kasih tipis-tipis sejak menonton kayak gitu kan ada yang mau sampaikan terakhir kepada seluruh penonton dan juga kepada bola basket Indonesia ya untuk semua pecinta bola basket di Indonesia khususnya IBL sendiri menurut 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 gue pribadi kita punya olahraga yang sangat istimewa salah satunya cabang bola basket sendiri dan IBL sebagai induk tertinggi untuk kompetisi bola basket di Indonesia punya cara untuk mengintertain kalian kita harus satu sama lain bersatu untuk bisa mengemas konten dan produk basket ini menjadi sesuatu yang bisa diterima dimanapun oleh karena itu jangan lupa untuk men-share sesuatu atau hal-hal yang kalian suka dari bola basket dan men-support dengan cara kalian karena itu more than enough buat liga ini atau brand ini sendiri untuk tumbuh dan besar ingat guys brand dan produk ini tidak akan bisa berkembang tanpa kalian semua so we need you all untuk bisa menumbuhkan brand basket di Indonesia oke luar biasa sebuah kata-kata bijak dari seorang yang sobong sekali lagi gue thank you sama lu sudah mau meluangkan waktu bersama IBL di live IBL talk kali ini yang jelas pesen buat lu banyak banget di live kali ini dan gue yakin berapa orang 400 orang sampai 500 orang tadi banyak mengambil pesan bahwa Denny Sumargo memang acting jago kalian bisa melihat di layar kaca tapi dibalik itu ada sebuah karakter yang boleh dibilang itu adalah karakter tidak menyerah walaupun negatifnya agak sedikit sombong tapi setidaknya karakter tidak menyerah dan selalu merasa ingin melawan tantangan yang diberikan itu adalah karakter yang akhirnya bisa ngebangkitin atau memberi atau apa ya gue bilang itu akhirnya ngebuat bakat orang yang selama ini terpendam akhirnya keluar dan bisa menjadi seorang pribadi yang lebih-lebih-lebih lagi oke sekali lagi thank you gue harap lu stay safe disana dan juga dimana sekarang gue harap juga pada seluruh penonton IDL juga untuk tetap bersabar kompetisi segera dimulai tunggu aja kabar baik dari kita nanti mungkin sekitar Oktober ya oke dan gue juga pribadi gak sabar nunggu konten bebas ket sombong lainnya dan gue juga harap nanti kalau misalnya kita liga udah jalan gue harap lu bisa hadir di lapangan untuk seneng-seneng aja sama kita oke thank you see you again on the court bye-bye wow